Halo semua, bertemu lagi kita di channel saya Bob Rompokan Video Oke, hari ini adalah weekly analysis Dimana kita akan menganalisis price ataupun kemana arah market untuk minggu depan Hari Senin, market akan buka dan kita akan tahu dimana kita punya, dimana arah 7 price So, ini adalah weekly analysis Jadi, bagi kamu yang follow weekly analysis saya ini Kamu juga harus filter, buat filter sendiri Sama ada melalui analisis kamu sendiri Ataupun sama ada kamu filter melalui load size Oke, kecilkan load size biar swing jauh Tapi kecilkan kita punya load size Ataupun kecilkan kita punya load Jadi, bagi anda yang pertama menonton video saya, jangan lupa tekan butang subscribe Tekan like dan komen di ruangan komen Supaya boleh bertanya apa yang kamu mau tanya dan saya akan jawab secepat mungkin So, tanpa membuang masa, mari kita akan masuk di chat di weekly analysis Salam sejahtera semua, bertemu lagi kita di channel saya Bob Rompuvan So, bertemu lagi kita di weekly analysis Dimana weekly analysis ini untuk 8 Mac 2021 Dan ada beberapa setup yang minggu lalu Pada tanggal 2 hari bulan March Ataupun 2 hari bulan 3 Dimana ada beberapa pay yang saya kongsikan dengan kamu Sudah ada sudah orang yang whatsapp ataupun chat saya yang dia sudah dapat profit So, tahniah kepada mereka di atas kesabaran kamu semua So, disini saya akan bagi analysis tentang GBPUSD EuroUSD GoldXUSD AUDNZD Dan New ZealandUSD Dan last sekali adalah USD Kanada So, dalam beberapa pay ini saya harap kamu akan ambil perhatian Sebab kita akan buat analisis secara ringkas dan cepat Ya Oke, kita akan mulakan First kali kita ada GBPUSD Dan H4 Kita ada GBPUSD H4 Kamu boleh tengok di atas sebelah kiri Pada tanggal 2 ataupun pada 2 March Saya expect yang press akan menurun disini Akhirnya disini press akan membuat penurunan dan Buat kenaikan mengambil kita punya swap zone disini Oke, saya akan tulis swap zone Oke, ayah Sorry Kita akan ubah Taipo Oke, kita kasih gini Sikit-sikit Oke, ini adalah swap zone Dimana kita expect yang press akan membuat penurunan Dan Swap zone disini adalah Best untuk apa? Best untuk buy Kita expect yang press sampai disini naik masuk ke swap zone Dan akhirnya press sudah masuk di swap zone Disini press tidak Sampai Dan akhirnya press sudah masuk di swap zone Dan buat penurunan Menurut penurunan Ada price Psychology price disini Turun Membuat shadow Dan turun Lalu menuruskan penurunan Sofa sebanyak 100 Kalau disini 100 234 Oke So ini yang Apa yang saya Tekankan Dimana kamu punya Stop Loss itu kena Agak-agak lah Oke Stop Loss Ambil 30 30 Pips daripada Kita punya entry Ataupun Berapa Berapa kamu Sanggup untuk loss Inggris Berapa USD yang kamu Sanggup untuk loss Kamu boleh letakkan stop loss disini Tapi Untuk standard Kita kena ikut Standard SOP ya Kena ambil 30 lah 30 Pips Oke So kita akan Teruskan Dan Tahniah lagi sekali Kepada mereka yang Sudah membuat profit Mendapat profit So kita akan Teruskan D-Pay yang seterusnya Itu Euro USD Ke Euro USD Kita ada swap zone disini Dan Di atas Juga ada swap zone So dimana Saya expect price akan Sofa price Sudah akan Membuat penurunan Dan naik Mantul semula Tapi Price tidak Sampai dimana Tidak sampai di entry Kita di area sini Dan kita punya stop loss Di area sini Oke Di area sini Price tidak Sampai So Kita Disini Consider Ataupun Kita punya setup Ketegur Dikategorikan Sebagai Tertinggal Market Oke Tertinggal Market So kita ditinggalkan oleh market Tanpa mengambil Kita punya order Di atas So disini Kita Win-win situation Tidak ada entry Kita teruskan kepada Gold So kalau Kamu ada ikut Saya punya Ramalan Ataupun Prediction Pada tanggal Hari bulan Tiga tuh Disini saya ada Membuat satu Price Disini ada berlaku Trending structure C disini Oke Saya tarik Berlaku satu Trending structure Setup Trending structure Oke Dimana Demand zone Mencari Supply zone Dan akhirnya Price mempenurunan So Price sampai disini Kita expect Yang price akan Membuat Lagi retest Kita Kita sudah Kita sudah PO Saya sudah PO Sell Limit di area sini Tapi Tidak Trigger Boleh nampak Tidak Trigger Hampir Hampirlah Dan Price malah Membuat penurunan Jadi Saya expect Yang price akan Membuat retest Semula Tapi Price tidak Membuat retest Dan Disini pun Tertinggal Market Tertinggal Market Kita tertinggal Market disini Entry Kita disini Dan So far Price membuat Penurunan Dari penurunan Sebanyak Sebanyak Apa 760 Pips Tapi Kalau kita Kalau kita Andai katalah Kalau kita Punya Kita punya Apa Kita punya Trigger lah Maksudnya Andai kata Kalau kita punya PO ini Kena Trigger Ataupun Kena ambil So kita tidak Dapat buat apa-apa Disini Kita tertinggal Market So kita akan Teruskan pada NZD USD Nanti selepas Saya bagi Penjelasan disini Baru saya akan Bagi tahu Kemana Arah 7 Price Oke Oke disini Kita expect Untuk NZD USD Disini Saya expect Yang price Akan membuat Penurunan Dan lalu Membuat Kenaikan So Price sampai Untuk hari ini Atau untuk Last Close market Price hanya Ambil Kita punya Kita punya Analisis Sampai disini So Masa untuk Kita buat Buy So ini Entry Siapa yang Mau buat Buy Boleh Buy disini Entry disini Sekarang Sebab Price sudah Masuk Di dalam Base Ataupun Di zone Demand zone Oke So USD Kanada Kita ada Sorry USD Kanada Kita ada Kita ada Buat Apa Itu Kita Buat Ada Buat Juga Ramalan Oke USD Kanada Kita expect Yang price Sudah Membuat Penurunan Dan disini Untuk Yang Minggu ini Price Membuat Penurunan Kita Speak Price Membuat Penurunan Dan Kita Entry Di Zone Di Base Ini Area Base Dan Malah Price Sudah Membuat Kenaikan Jadi Siapa Yang Follow Siapa Channel Disini Tahniah Di atas Kesabaran Anda Sudah Dapat Profit Oke So Kita Akan Mulakan Dengan Analisis Seterusnya So Sekarang Kita Tengok Price Sudah Membreak Kita Punya Apa Higher Low Disini Dan Kita Expect Yang Price Akan Membuat Kenaikan Kenaikan Ya Kenaikan Sampai Dimana Sampai Di Area Shadow Solder Oke Sorry Sampai Di Solder Dan Kita Kena Buat Sale Limit Disini Kena Buat Sale Limit Disini Dan Kita Expect Yang Price Sampai Disini Dan Price Akan Membuat Penurunan So Kita Tunggu Sampai Hari Jumat Bagaimana Pergerakan Price Oke So Ini Untuk Major P GBP USD So Kita Akan Entry Disini Tapi Sebelum Itu Kita Kena Cari Juga Apa Swap Zone Oke Kita Cek Apa Yang Ada So Kita Speak Untuk Sale Tapi Kita Cari Untuk Buy So Disini Ada Base Base Yang Sangat Sangat Cantik Oke Base Dia Besar Oke So Kita Speak Price Akan Masuk Dalam Zone Kamu Kita Akan Speak Price Akan Masuk Dalam Zone Dan Membuat Penurunan Oke So Lagi Bagus Kita Akan Tunggu Price Di Di Base Punya Candlestick Yaitu Di Open Price Oke Siapa Yang Anda Belajar Dengan Saya Ada Ambil Kelas So Kamu Tahu Apa Yang Saya Ajar Setakat Inilah Oke So Untuk Gb USD Kita Akan Expect Yang Price Akan Membuat Penurunan Disini Dan Stop Loss Coba Di Area Sini SL Ataupun Daripada Kamu Saja Oke SL Disini Dan Hati-hati Dengan Load SL Disini Dan Kita Akan Kita Punya Apa Kita Punya Take Profit Kita Akan Ambil Sampai Disini Sahaja Oke Kita Tengok Dulu Macam Mana Kita So Kita Akan Try Sampai Di Area Mana Di Area Sini Oke Ini Kita Punya Apa Tag Profit TV TV Oke So Ini Untuk Analisi Analisi Sisa Untuk Minggu Depan Punya 8 Hari Bulan So Kita Akan Teruskan Dengan EUR USD So EUR USD Kita Kena Tengok Kiri Kita Tunggu Presection Untuk EUR USD Kita Belum Ada Peksel Sebab Price Menjunam Terus Terus Malah Membreak Ini Break Itu Ini Pun Telah Dibrake Banyak EUR USD Menjunam Terus Minggu Ini So So Dibrake Yang Ini Pun Dibrake Yang Ini Pun Dibrake So So far Disini Kita Ada High Low Siapa Yang Belajar Dengan Saya Itu Dua Yang Tau Quasimodo Quasimodo High Quasimodo Pattern High Low Kita Ada Sini High Low Higher High Dan Lower Low High High Dan Lower Low So Disini Adalah Lower Low Lower Low So Ini Satu End of Trend Sekarang Sudah Berlaku End of Trend Dan Kita Expect Yang Price Akan Masuk Disini Tapi Kita Tertinggal Market Jadi Kita Tidak Sampai Price Tidak Sampai Dan Akhirnya Price Membuat Penurunan So Kalau Kita Tengok Kenapa Price Tidak Sampai Saya Akan Tengok Sebar Nernya Kita Expect Yang Price Ada Swap Zone Di Sini Ya So Kita Tertinggal Entry Tidak Beli Buat Apa Kalau Disini Kita Kena Tunggu Untuk EUR USD Kena Tunggu 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 Price Action Tunggu So Kita Teruskan Dengan Kita Akan Tengok Dimana Price Sedang Membuat Sudah Membuat Penurunan Kita Simpan Tepi Dulu So Disini Kita Ada First Flag First Flag Disini Susun Susun Cantik Cantik Dulu Disini Ada First Flag Ada Marubo Zul Oke Lepas Itu Disini Ada Untuk Kedua Kalinya Flag Oke Kedua Kalinya Flag Disini Oke Disini Ada Kedua Kalinya Flag Jadi Apa Yang Harus Kita Buat So Kita Tengok Setup Flag Press Akan Membuat Penurunan Oke So Kita Expect Press Akan Membuat Penurunan Tapi Kita Expect Kita Akan Tengok Juga Setup Untuk Uptrend Downtrend Sorry Dimana Kita Ada Kita Ada Demand Zone Dan Mencari Supply Zone Demand Mencari Supply Zone Jadi Dimana Yang Patu Kita Entry So Kita Tengok Cari Base Di Area Base Sini Oke So So far Price Kita Expect Price Jangan Masuk Disini Tapi Kita Masuk Di Body Oke Di Body Tunggu Di Body Oke Tunggu Di Body Ataupun Di Shadow So Ini Kita Kena Tengok Body To Body Body Oke So Ini Aku Delete Dulu Delete Mengganggu So Body To Body So Kita Entry Di Area Sini Saya Akan Tukar Satu Warna Satu Warna Yang Lain Sikit Lahan Supaya Nampak Tengok Ini So Ini Kita Punya Best Kita Tunggu Best Price Akan Naik Sini Dan Price Akan Mantul Semula Membuat Penurunan So Kita Tunggu Price Akan Sini Dulu Walaupun Set Flag Tapi Kita Tunggu Price Dulu Sebab Berlaku Disini Berlaku Trending Structure Seperti Yang Disini Atas Setup TS So Kita Kena Tunggu Price Akan Naik Masuk Di Zone Base Kita Base Zone Lepas Itu Kita Buat Sell So Sekarang Price Akan Membuat Setup Buy Dan Membuat Penurunan So Kita Akan Sell Disinilah PO Apa PO Sell Limit Disini PO Sell Limit Pending Order Oke So Price Akan Masih Membuat Penurunan Kalau Apa Berlaku Saya Akan Buat Video Sekiranya Price Harus Price Akan Menuruskan Trend Ataupun Membuat New Trend Barulah So Kita AUDNZD Berlaku Satu Flag Untuk Setup Flag Normal Setup Price Kena Membuat Apa Membuat Kenaikan Oke Membuat Kenaikan Itu adalah Setup Normal Untuk Apa Untuk Flag Setup Setup Untuk Flag Tapi Disini Juga Berlaku Satu Apa Disini Berlaku Satu Liquidity Dimana Price Akan Mengambil Kita Punya Stop Loss Di Bawah Ini Stop Loss Kita Di Bawah Ini Dan Mantul Semula So Apa Yang Patut Kita Buat Adalah Kita Akan Tunggu Price Akan Kita Akan Tunggu Base Di Di Apa Di Zone Biru Ini Kita Tunggu Base Apa Apa Base Akan Keluar Dan Kita Akan Buat Entry Untuk Buy So Kita Kena Tunggu Base Disini Tunggu Base Untuk Entry Buy Okay Base Apa Yang Kita Gunakan Untuk Entry Buy Rally Base Rally Dan Drop Base Rally Okay Ini Dua Yang Kena Tunggu Disini Sebab Sekarang Belum Ada Base Disini Baru Dua Ini Baru Dua Kita Kena Tunggu Base Apa Yang Keluar Kita Kena Tunggu Base Buy Base Buy Rally Base Rally Ataupun Drop Base Rally Baru Kita Masuk Entry Okay So Untuk Analisis NZD USD Kita NZD USD USD Oke Disini Kita Ada Setup Sini Kita Expect Yang Price Sudah Naik Sofa Price Sudah Tunggu Menurut Sorry Kita Expect Yang Price Membuat Penurunan Dan Sofa Price Sudah Turun Dan Kita Expect Yang Price Akan Naik Sampai Di Area Sini Sebab Apa Sini Sama Setup Dengan Euro USD Euro USD Dimana Berlaku Quasi Mode Pattern Yaitu High Low High Low Low Okay Sorry AUSD NZD Disini Berlaku High Low High 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 Low High High Low High Lower Low Tandakan Disini Ada High Disini Kita Ada Low Disini Pula Kita Ada High High Higher High Dan Disini Kita Ada Lower Low So Disini Ada Quasi Mode Pattern Quasi Mode Pattern Disini So Kita Akan Expect Yang Price Akan Naik Kita Boleh Buat Buy Disini Sebab Price Sudah Masuk Kita Akan Buat Entry Buy Entry Buy So Kita Akan Entry Buy Di Area Sini Sebab Apa Best Sudah Kita Ada Best Sudah Sekiranya Berlaku Ya Sekiranya Berlaku Swap Best Apa Disini Swap Zone Oke Ya Sini Berlaku Swap Zone Best Oke So Kita Entry Disini Untuk Sell Untuk Buy Dan Selepas Itu Apabila Price Sampai Disini Kita Akan Speak Yang Price Akan Membuat Penurunan Semula Oke So Kita Akan PO Sell Limit Disini Oke PO Sell Limit Oke Kita Akan POC Limit Disini Dan Kita Expect Yang Price Akan Membuat Kenaikan Dan Akhirnya Membuat Mengambil Kita Punya POC Limit Dan Price Membuat Penurunan Ini Yang Kita Expect Untuk Minggu Depan Oke Kita Akan Teruskan Dengan USD Kanada USD Kanada Oke USD Kanada Kita Expect Yang Price Membuat Penurunan Dan Disini Kita Kita Speed Price Sudah Mengambil Kita Punya Apa Mengambil Kita Punya QML Tandakan Dulu QML Quasimodo Level Ataupun Solder Quasimodo Solder Kita QMS Kita Akan QMS Quasimodo Solder Oke Disini Ada Solder Dan Disini Adalah Low High Disini High Low High Lower Lower Higher High So Ini Berlaku Satu Quasimodo Pattern Yang Terbalik Dan Kita Expect Price Kemana Oke So Price Sudah Membuat Penurunan Kita Kita Price Sudah Membuat Penurunan Kita Akan Tunggu Price Retest Semula Di Mana Di Base Zone Kita Jawa Di zone Kita Zone Base Price Masuk Balik Dan Membuat Kenaikan Kenapa Kita Perlu Kenapa Perlu Kenaikan Sebab Zone Base Trending Sudah Berubah Ini adalah End of Trend Di mana Sudah Berlaku High Low 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 High High Okay Kalau kita Ambil Di Sini Low High Low High Low Low High High So Berlaku End of Trend Yang Tidak Ketara Tapi Kalau kita Masuk H1 Di Sini Kita Nampak Satu Yang Paling Ketara Di Sini Dimana Kita Punya Low High Sebesar Kita Limat Tidak Boleh Motok Sini Ajalah Kita Ada Sini Kuasi Modul Shoulder Disini Kita Tandakan Disini Low Oke Siapa Yang Ada Berambil Kelas Dengan Saya Kamu Faham Kan Apa Yang Saya Ajar Disini Kita Ada High Dan Kita Ada Di Bawah Yang Paling Bawah Adalah Lower Low Dan Yang Paling Tinggi Adalah Higher High Oke So Kenapa Kita Cakap Berlaku End of Trend Ataupun Perubahan Trend Sebab Apa Kita Punya High High Disini Sudah Dibreak Oke Sudah Dibreak Kita Punya High Disini Sudah Dibreak Apabila Sudah Dibreak Berlaku High Yang Apa High Yang Baru Oke Kita Sudah Dibreak Kita Kasih Tupar Warna Disini Adalah Satu Tempat Dimana High Kita Telah Dibreak Sehingga Mencipta Satu High Yang Baru Dan Membuat Penurunan Mengambil Kita Kwasimodo Level Ataupun Kwasimodo Shoulder Dan Akhirnya Price Membuat Kenaikan Dan Apa Yang Kita Expect Price Akan Membuat Retest Semula Sampai Dimana Kita Sampai Disini Ataupun Di Area Sini Kita Ada Dua Kita Akan Masuk Balik Disini Untuk H1 Kita Akan Masuk Cari Kita Punya Base Di area Sini Kita Cari Swap Zone Yaitu Base Untuk Drop Dimana Kita Ada Satu Setup Buy Disini Disini So Ataupun Kita Expect Kita Ada Dua Kita Expect Price Akan Naik Mengambil Semula Kita Punya Base Di H4 Masuk H4 Balik Price Mengambil Kita Punya Base Balik Disini Dan Mantul Naik Atas Semula Ataupun Mengambil Kita Punya Base High Sahaja Dan Mantul Semula Apa Yang Pasti Price Akan Membuat Kenaikan Tapi Kita Kena Entry Sub Supaya Kita Tidak Floating Lama Lalu Kita Ada Dua Setup Satu Disini Dan Satu Disini So far Lagi Bagus Kita Tunggu Di Area Sini Di Paling Hujung Shadow Kita Punya Quasimodo Shoulder Oke Saya Harap Kamu Faham Setakat Ini Oke Seterusnya Tidak Sudah Euro Ket Tidak Sudah Euro Ket Tidak Bagus So far Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Enam Kita Sudah Buat Analisis Dan Saya Harap Kamu Stay True Dengan Analisis Ini Sekiranya Kamu Follow Tapi Sebelum Follow Kena Filter Juga Kena Filter Sama Ada Kamu Boleh Macam Boleh Follow Ataupun Tidak Analisis Sini Dan Yang Kedua Kalau Kamu Follow Kamu Kena Filter Menggunakan Load Size Supaya Risk And Reward Kamu Kamu Boleh Kamu Boleh Cover Sampai Disini Video Kali Ini Kita Jumpa Lagi Di Video Yang Seterusnya Daripada Saya Bob Perempuan Bye Bye